Intro Pemerintah Kabupaten Bungo Peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022 bertempat di lapangan upacara kantor Bupati Bungo pada Sabtu 1 Oktober 2022. Ada pun yang bertindak sebagai inspektor upacara yaitu Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Dwepeyantu SPD. Dengan komandan upacara dan rambil 4-1602 Tanah Tumbuh Kapten ARH Zuhriyadi. Turun hadir empat upacara tersebut Sekda Kabupaten Bungo Dr. Andrus Mursi DMM dan BIM-0416 Bungo Terbolet Kolifantri Evit Nirwan E SHNSI, Kapolres Bungo KBP Wahyubram SHSI KMIK, Kajar Bungo Sabtu Putra SHMHU, dan Perwakilan DPRD Bungo. Upacara ini juga diikuti personil TNI Polri dan instansi terkait serta ASN Lingkupem KBungo. Upacara tersebut dilakukan dalam rangka memperingati kesaktian Pancasila pada sebuah peristiwa tanggal 30 September 1965. Oleh pemerintah, pemberontakan ini merupakan wujud usaha mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada saat itu, setidaknya ada enam orang jeneral dan beberapa orang lainnya dibunuh sebagai upaya gereta. Waka tepat tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan gerakan September dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila dalam sejarah Republik Indonesia. TNI Polri dan instansi terkait serta ASN Lingkupem KBungo Wakil Bupati Bungo, Haji Safrudin, Duapeyanku SPD mengatakan bahwa peringatan hari kesaktian Pancasila ini harus tetap dilaksanakan. Kita berkuat dan juga pokok-kokok Pancasila dalam diri kita sebagai dasar negara, sebagai hidup negara, dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV